Intro Diduga akibat salah data, populasi berbagai jenis hewan di Kabupaten Tenggalek selama 3 tahun terakhir sempat dilaporkan mencapai jutaan. Mendapat laporan ini, pihak BPR Tenggalek langsung mempertanyakan kesesuaiannya. Pastinya data tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Mengajukan terangan Pansus 3 di BPR Tenggalek pada laporan awal Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tenggalek menyampaikan bahwa angka populasi berbagai jenis hewan di Kabupaten Tenggalek mencapai 9 juta. Angka ini dinilai sangat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bahkan Pansus 3 juga sempat akan melakukan sidak langsung ke lapangan untuk membuktikannya. Lebih lanjut, Ketua Pansus 3 Tenggalek, Mugianto mengatakan setelah dilakukan evaluasi ulang, akhirnya diketahui bahwa pihak dinasta kait ada kesalahan dalam proses penghitungannya. Angka populasi 9 jutaan tersebut ternyata dihitung dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara itu, data yang harus disampaikan dalam kurun waktu sekitar 3 tahun terakhir saja. Setelah dilakukan evaluasi, akhirnya diketahui bahwa jumlah populasi hewan di Tenggalek hanya ada sekitar 3 ribuan dan 6 ribuan. Itu karena mungkin mereka salah menyampaikan data di waktu rapat yang pertama. Jadi rapat yang pertama kemarin itu kita juga sempat kaget populasi pertumbuhan hewan yang nilainya dan angkanya sangat tidak masuk akal. Menurut ukuran atau analisa kami. Jadi di Pansus kemarin sempat kita komplain, mau kita ke lapangan, mau ngecek. Ternyata sekarang sudah diplarifikasi kembali bahwa data yang disajikan yang tempoh hari salah. Salahnya pada waktu itu tidak dihitung populasi hewan kurun waktu 3 tahun terakhir setelah perda nomor 17 tahun 2016 kemarin disahkan. Ternyata asumsi 5 tahun bahasa yang disampaikan seperti itu. Tapi kami juga sempat juga kaget ya. Ternyata perhitungannya jauh lebih besar atau sebenarnya? Ya jauh lebih besar, kemarin sempat disajikan ke kami populasinya 19 juta hewan ini, 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 jenisnya. Ternyataannya berapa? Tadi setelah itu kan 6 ribu, 3 ribu dengan 6 ribu total. Per tahun atau berapa? Per tahun. Per tahun, populasi hewan, perternakan. Per asumsi. Ya tadi, kelihatannya sudah fake, makanya kita tinggal tunggu hasil rekomendasi provinsi. Ini kan diverifikasi oleh provinsi, jenis beban kerja dan jumlah ternak yang disampaikan ke, data-data yang disampaikan ke provinsi. Tapi melihat fakta real itu tadi bagaimana? Menurut jenengan? Ya insya Allah kalau itu menurut kacamata kami, lumayan, agak ideal ya lah kalau populasi hewan dari tahun ke tahun itu tambahnya sekian-sekian itu masuk akal populasi yang di Tenggara. Ketua Pansus 3 juga menambahkan dari data populasi yang disampaikan pasca evaluasi ini dinilai sudah ideal. Sedangkan untuk tindak lanjut kepastian dari laporan populasi tersebut, saat ini masih harus menunggu hasil rekomendasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur